selamat datang di pulau madura akhirnya tanpa sengaja kita melipir ke pulau madura ini lagi nyari makan sih sebenernya karena habis kelar kerja di surabaya kota ini kita gabut kita nyoba makanan di pulau madura nah ini kita sudah bener lagi nginjak pulau madura teman-teman jadi buat teman-teman yang ada di madura boleh komen di bawah makanan apa yang paling enak di kota madura jadi teman-teman bisa rekomendasikan ya oke kita lanjut dulu ini tadi ceritanya saya penasaran sama jembatan suramadu guys karena mumpung lagi free kita di hotel kerjana kelar dari senyebrang ceritanya ke madura nah dari madura kita bingung mau ke mana rencananya kan mau nyari makan ternyata setelah nyebrang itu enggak ada makanan khas yang bisa kita beli gitu terus saya browsing ya kan browsing ada wisata bukit jedih atau apa nah ini penasaran karena lebih deket nih dari suramadunya tapi perjalanan ke bukit ini lemak ternyata lumayan jalannya lumayan banget rusak terus sempit banget sampai setiap kali orang simpangan itu harus berhenti teman-teman tapi so far seru aja jadi kita nanti akan explore lagi seperti apa madura apakah benar disini banyak yang jualan sate oke kita lihat aja ya nanti kita explore makanan yang ada di bangkalan madura oke saya lancar dulu ya guys tau ini guys ternyata jalannya seperti ini dan ini hampir rata-rata jalannya itu belum di aspal terus banyak banget apa namanya truk-truk yang ngangkut batu sepertinya ini dari bukitnya itu ya kayak batu kapur seperti itu oh 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 kita cinta rest area gratis part kalau kiri untuk tetap di jalan gua poteng ah mana kiri maksudnya oh ini kok aku bingung ya guys ini jalannya seperti ini dari belakang itu sebenarnya itu ada orang ada orang-orang yang ikut kita tapi sama-sama jalan gitu loh ntar 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 guys ini jalannya sumpah ya Allah ini kecil banget terus licin banyak mau apa truk-truk seperti itu semoga aja aman sampai tujuan cuman penasaran sih guys sebenarnya disana seperti apa ini yang bawah licin banget ini kayak dari tanah liat gitu oke kita lanjut ah itu itu kelihatan sepertinya di depan itu bukitnya udah mulai kelihatan udah mulai kelihatan ternyata sudah mulai kelihatan seperti ini ternyata bukitnya oh luar biasa keren 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 oke sepertinya kita sudah sampai bukitnya oh luar biasa keren keren tuh oh oh jalannya ini aduh ternyata bukitnya seperti ini guys penasaran deh mau naik cuman Takut guys Ini naik terus ke atas Ini banyak yang naik ke atas Seperti itu Wow Ternyata seperti ini 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 memang Kayak penambangan batu gitu Cuman Dari sisa-sisa penambangan batu itu Terbentuk lah Seperti itu Cuman nanti kita lihat aja di atas Seperti apa wisatanya ya guys Oke teman-teman Ini saya baru sampai di Bukit Jedihnya Ternyata Ya seperti ini aja Saya pikir Tempat wisatanya ini spesifik gitu loh Cuman disini kita hanya bisa melihat Sisa-sisa penambangan aja Dan yang paling banyak sih kita Hanya melihat orang yang sedang nambang di atas seperti itu Jadi Kalau saya pikir sih Rada rawan ya Takutnya ada batu yang jatuh dari atas Dan ini saya langsung cabut Saya balik lagi ke Surabaya Saya mau coba nyari makanan aja Di daerah sini ada apa aja Coba Apa namanya Kita pindah lagi Dari sini Karena disini gak ada Penjual makanan yang Kasnya sini gitu Oke Kita lanjut dulu Ya teman-teman Ini seperti ini aja Jadi ini sebenarnya menurut saya bukan Tempat wisata yang spesifik sih Cuma memanfaatkan dari sisa Penambangan batu aja Jadi ketika kita kesini cuma melihat Bekas dari penambangan batu aja Terus Gak ada yang lain Jadi pada hati-hati kesini Karena yang paling atas itu banyak Truk-truk sama eskalator Untuk eskalator Apa namanya Pengeruk gitu loh Untuk nambang batu Terus kalau kesini Kita Di depan Satu mobil bayar 20 ribu Yang punya akses jalan Terus ketika kita Mau masuk ke tempatnya Yang bawah Kita harus bayar Per orang 5 ribu Dan sudah free Parkir Ini saya cuma Sekitar 5 menit aja Kesini Saya langsung balik lagi Ke Bangkolan kota Coba nyari makan Yang ada disana Siapa tau Ada makanan yang bisa Kita review ya Oke teman-teman Mungkin ada teman-teman Yang mau datang kesini Ya seperti ini Ternyata Tapi gak apa-apa Yang penting Sudah terobati Penasaran saya Oke teman-teman Saya lanjut dulu ya Saya mau Nyari makan Kalau gak gitu Saya balik lagi Ke Surabaya kota Karena ini sudah sore Oke kita lanjut dulu Teman-teman Oke teman-teman Akhirnya Saya gak jadi makan Di Madura Karena setelah tadi Saya dari Bukijedih Ternyata gak ada tempat makan Yang sesuai dengan Yang saya pikirkan Dan Apa namanya Juga gak ada Makanan khas Yang sepanjang jalan Di deket Bukijedih Atau di sepanjang jalan Bangkolan ini Jualan yang Yang saya inginkan Gitu Jadi Kayak orang gak jelas Saya balik lagi Ke Surabaya Kayaknya saya mau makan Di Surabaya Terus karena supaya tetap di jalan Haji Dan Oke teman-teman Terima kasih Kayaknya saya ini Kada capek kali ya Kekurang kerjaan Tiba-tiba Ke Madura Habis itu Ke jalan kecil Ke bukit-bukit Terus pulang Kayak gini Oke teman-teman Terima kasih Banyak Sudah mengikuti video saya Meskipun ini video yang paling absurd Dan paling aneh Tapi gak apa-apa Saya yakin teman-teman semuanya Selalu sayang dan setia Dengan konten-konten Herisu ya Oke teman-teman Saya lanjut dulu Untuk nyetirnya Nanti kita ketemu Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax